Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, how are you today? I hope you and your family in a good condition. Okay student, today we are going to observe the result of our experiment in the previous meeting. I want to repeat once more. Mr. Ulangi sekali lagi. We are going to observe the result of our experiment in the previous meeting. Jadi hari ini kita akan mengamati hasil eksperimen yang sudah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya. Are you ready? Let's check it out. Eksperimen A and this is eksperimen B. In the eksperimen A, we can see that the seeds can grow up. Ya, jadi pada eksperimen A, kita melihat bahwa bijinya tumbuh. And in the eksperimen B, the seeds cannot grow up. Jadi pada eksperimen B, bijinya tidak tumbuh. Nah, kita akan mengukur panjang tanamannya. So, you will need ruler. Kalian akan membutuhkan penggaris. You will need pencil. Kalian membutuhkan pensil. You will need marker. Kalian akan membutuhkan marker. Atau spidol. And you will need your worksheed 12. Kalian akan membutuhkan worksheed yang ke-12. Let's go to measure our plan. Mari kita mengukur tanaman. First, take your plan one by one. Pertama, ambil tanamannya satu per satu. This is for example. Ini sebagai contoh. And then, measure it. Kemudian, ukurlah tanamannya. You can start measure from zero. Kalian bisa mengukur mulai dari nol. Dari nol ya. Silahkan diukur dari nol. And then, look. Kemudian, perhatikan. How the length of the plant. Berapa panjang tanamannya. Can you look? The length of the first plant is 21 centimeters. Jadi, panjang tanaman yang pertama adalah 21 centimeter. And then, don't forget to write your result here. Silahkan tulis panjangnya di sebelah sini. Ini sebagai contoh 10 ya. Yang benar adalah 21. Then, take the second plant. Kemudian, ambil tanaman yang kedua. Measure again. Ukur lagi. And the length is 15 centimeters. Dan panjangnya adalah 15 centimeter. Write the result in your worksheet. Tulis hasilnya di worksheet kalian. Oke, student. Can you measure your plant? Bagaimana anak-anak? Bisakah kalian mengukur tanamannya? You can measure your plant at least three plants ya. Kalian bisa mengukur paling sedikit tiga tanaman. Minimal ada tiga tumbuhan yang kalian ukur. And then, if you have finished to measure the plant, don't forget to write your plant in this box. Kemudian, kalau sudah selesai, gambar plant-nya, gambar tanamannya, dalam kotak ini. I have finished to draw my plant. Saya sudah selesai menggambar tanaman hasil eksperimennya. And then, you have to answer this table. Kalian harus menjawab soal pada tabel di bawah ini. After the seed are planted, do you find a root? Setelah bijinya ditanam pada eksperimen A, apakah kalian melihat akar? That's right. You find a root. So, you have to check this here. Kalau kalian melihat akar, silakan beri tanda centang di sebelah sini. Yes, you can check this at yes. Do you find a stem? Yeah, that's right. We find a stem. Do you find a leaf? Apakah kalian menemukan daunnya? That's right. We find the leaves. Do you find the fruits? No. We find no fruits. Kita tidak menemukan buahnya. Karena plant-nya masih kecil. This is too young. Jadi, belum berbuah. Do you find a flower? No. We find no flower in this plant. Karena tanamannya masih muda, kita tidak menemukan bunganya. Oke, I'm finished. Complete my worksheet. Don't forget to upload your worksheet in the Google Classroom. So, the conclusion of our experiment today is Jadi, kesimpulan dari eksperimen kita adalah The seeds need water to grow up. Bici itu memerlukan air untuk bisa tumbuh. The seeds need water to grow up. Oke, student. I hope you understand about the topic today. Thank you very much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. selamat menikmati